Kian sengitnya balapan elektabilitas Prabowo Ganjar, Anis masih sulit mengejar. Kita lakukan survei 3 hari setelah deklarasi Anis Muhammad di Surabaya, kita lakukan 5-8 September dan hasilnya adalah yang angka absolutnya yang di atas adalah Ganjar Pranowo sekitar 35%, kemudian Prabowo Subiata sekitar 31%, jadi jarak antara Prabowo dengan Ganjar sebenarnya di bawah margin of error, 2 kali margin of error sehingga SMRC tidak bisa menentukan siapa di antara 2 calon ini yang lebih unggul. Dari yang lain, tetapi Anis Baswedan kita temukan di dalam survei terakhir itu 16,5%. Nah sebelumnya, sebulan sebelumnya kita ada survei nasional tetap muka dengan 5.000 responden dan response rate 85%, jadi yang kita analisis sekitar 4.600an sampel dan kita temukan ketika itu individual. Ganjar sekitar sama dengan yang tadi sekitar 35%, Prabowo 33% dan Anis ketika itu 20,4%. Jadi kita lihat komposisinya, intinya yang kita temukan dalam survei terakhir ini pasca deklarasi Anis Muhammad kita belum menemukan ada pengaruh yang cukup positif ya, terutama pada Anis Muhammad. Dua figur capres dengan elektabilitas tertinggi kembali berseng-sengit. Temuan survei New Indonesia, Research and Consulting menunjukkan Prabowo Suwianto masih menempati posisi unggul dengan elektabilitas mencapai 27,8%. Elektabilitas Ganjar-Pranowo mengalami ribon setelah sebelumnya sempat anjlok pada survei bulan Mei 2023. Dengan rengan elektabilitas 25,0%, Ganjar berhasil memulihkan kekuatan kembali seperti pada survei bulan Maret tetapi masih kalah oleh Prabowo. Peringkat ketiga tetap diduduki Anis Baswedan dengan elektabilitas 13,7% jauh di bawah Prabowo maupun Ganjar. Kekuatan Anis relatif membaik dibandingkan dengan tren penurunan terus-menerus sejak awal tahun, kini naik tipis dari survei bulan Juli. Adu kuat antara Prabowo dan Ganjar terus berlangsung sedangkan Anis sulit mengejar keduanya. Ungkap Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuriono dalam siaran PRS Jakarta selasa 26 September. Menurut Andreas diperlukan waktu hampir setengah tahun bagi Ganjar untuk memuatkan kembali dukungan setelah jeblok pas kahiboh di Piala Dunia U20. Deklarasi pencapresan pada bulan April sebatas mengungkit kembali dari anjloknya elektabilitas Ganjar. Tandas Andreas, alhasil Ganjar pun disalib Prabowo yang tengah mengalami tren kenaikan elektabilitas. Arah pergeseran dukungan Jokowi yang tampak lebih mendukung Prabowo memberi insentif elektoral dengan terus melejutnya elektabilitas Prabowo. Lanjut Andreas, kini pelan-pelan Ganjar mulai berhasil mengembalikan kekuatan dan siap menantang lagi sosok Prabowo. Prabowo dan Ganjar berkembang sebagai figur dominan dalam kubu keberlanjutan melawan Anis yang masih mengganggungkan isu perubahan. Jelas Andreas, belakangan muncul wajah anak untuk menggabungkan Prabowo dan Ganjar dalam satu paket pasangan Jokowi-Jokowi-Jokowi. Bergabungnya dua figur yang sama-sama pro keberlanjutan di prediksi bisa mendorong Pilpres berlangsung hanya satu putaran. Terang Andreas, pertanyaan selanjutnya jika Prabowo dan Ganjar bersatu maka setiap akan menempati posisi Jokowi-Jokowi dan siapa yang mau mengalah hanya menjadi Jokowi-Jokowi? Ujar Andreas, baik Prabowo maupun Ganjar sama-sama memiliki kekuatan yang harus dipertimbangkan. Secara peta kekuatan Ganjar hanya didukung oleh satu partai parlemen yaitu PDIP dan P3 sisanya partai-partai non-parlemen. Prabowo lebih banyak mengoleksi dukungan baik dari parlemen, Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat maupun partai baru dan non-parlemen. Sebaliknya, Ganjar yang diusung oleh PDIP satu-satunya partai yang bisa mengajukan Jopres-Jopres tanpa harus berkoalisi, tentu sulit untuk mengubah supaya bersedia menjadi Jopres bagi Prabowo. Di kubu perubahan, Anieskini justru lebih dominan didukung oleh dua partai yang notabene berasal dari koalisi pemerintah Jokowi yaitu Nasdem dan PKB. Demokrat memutuskan hengkang setelah gagal memperjuangkan tiket Jopres yang direbut Muaymin Iskandar. Demokrat bahkan kemudian beralih mendukung Prabowo yang diusung oleh partai-partai dari kubu pemerintah. PKS yang awalnya tampak enggan mendukung Anieskiaimin, baru setelah pendekatan intensif akhirnya mendapat persatujuan dalam forum majelis serial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!